Konser Coldplay Music of the Spirits World Tour sukses digelar di Gelora Bung Karno, Rabu 15 November 2023. Dalam konser tersebut, terdapat berbagai momen-momen yang menjadi sorotan oleh masyarakat. Salah satu momen yang juga menjadi perhatian yaitu saat vokalis Coldplay, Chris Martin, tiba-tiba mengatakan kalau dirinya punya pantun. Hal tersebut langsung membuat para penonton berteriak mendengar ucapan Chris Martin. Sementara itu, saat Chris Martin membacakan dua sajak awal, para penonton juga terlihat meresponnya dengan kata cakep seperti sedang melakukan komedi. Hari Selasa ujian fisika, get belajar biar lulus. Ucap Chris Martin dalam video yang diunggah akun TikTok at Alitsusanto, Rabu 15 November 2023. Cakep, sahut para penonton menanggapi. Namun pada sajak berikutnya, justru yang membuat pantun Chris Martin menjadi trending di media sosial. Awalnya, sajak ketiga berisi tentang sapaan terhadap kota Jakarta. Akan tetapi setelah itu, Chris Martin justru malah meminjam uang seratus sehingga membuat penonton langsung tertawa. Apa kabar kota Jakarta? Boleh dong pinjam seratus? Kata Chris Martin diikuti dirinya tertawa. Unggahan tersebut lantas menjadi sorotan dan dibanjiri komentar oleh para warganet. Beberapa warganet berkomentar kalau Chris Martin semakin melokal. Ada juga yang menyebutkan kalau pantun Chris Martin tersebut adalah ajaran dari Aldi Tahir. Beberapa menyebutkan kalau Chris Martin pinjam seratus untuk membeli sendal. Pasalnya dirinya sebelumnya juga sempat viral sebab terlihat berjalan nyeket di kawasan Sudirman, Jakarta. Gawat dia semakin melokal. Tulis salah seorang warganet di kolom komentar. Siapa yang ngajarin mamang Chris begini woy? Komentar akun lainnya. Pasti diajarin Aldi Tahir ini mah. Sahut akun lainnya. Pinjam seratus buat beli sendal sama bang Chris Martin WKWK. Tulis akun lainnya. Udah nonton berkali-kali tapi masih ngakak aja. Komentar warganet lainnya. Keseruan konser Codeplay di Jakarta. Konser Codeplay bertajuk Music of the Spirit World Tour yang digelar di Indonesia. Berhasil menyajikan sebuah spektakuler. Bukan hanya dari sisi lagu tetapi juga segi visual. Sesuai dengan cover dari album terbaru Codeplay, Music of the Spirit Chris Martin CS membawa nuansa tata surya dalam konsernya. Hal itu terlihat dalam diaretan layar LED yang berbentuk bulat bug planet. Lagu High Power dari album Music of the Spirit menjadi penanda dimulainya konser Codeplay di Jakarta. Gelang LED yang diberikan kepada 80 ribu penonton menyala merah, orange, dan putih. Usai menyanyikan High Power, Chris Martin membungkukan badan sambil menyapa penggemar yang akrab di Sapa Codeplayers. Halo everybody, Assalamualaikum. Sapa Chris Martin di panggung Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Rabu 15 November 2023. Masuk ke lagu selanjutnya di konser Codeplay ada Adventure of Lifetime, Paradise yang membuat penonton menggoyangkan badan hingga tiba di lagu The Scientist. Chris Martin duduk sambil bermain piano. Balon-balon diterbangkan dari kategori festival, mengiringi tiga lagu tersebut. Sekali lagi, konser Codeplay berhasil memanjakan mata penonton. Setelah menyapa penonton dengan bahasa Indonesia, Codeplay kembali melanjutkan aksi panggung. Viva La Vida, Himno for the Weekend. Tembakan kembang api serta asap berwarna-warna menjadi pengiring lagu ini. Kejutan Codeplay buat penonton di Indonesia tidak berhenti. Seperti tamawada jarak, Chris Martin memanggil dua penonton naik ke panggung. Chris Martin mengabulkan keinginan mereka untuk menyanyikan lagu Everglow. Ia bersama personik Codeplay lain juga sempat turun panggung untuk menyapa penggemar secara langsung. Tak kurang dari 19 lagi hadir dalam konsek Codeplay selama 2 jam, bahkan grup yang debut di 1997 ini juga menghadirkan Malik Desensial, sebagai kejutan untuk kesekian kalinya. Di akhir acara, Chris Martin berjanji untuk kembali ke Indonesia. Semoga saja tidak butuh waktu hingga 25 tahun ke depan bagi mereka datang lagi seperti konsep perdana ini. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!